Ibu Teh masih kepikiran sama Bayu? Walaupun Bayu udah hilang selama tujuh tahun, tapi perasaan seorang ibu yang kehilangan anaknya masih sama. Yang sabar ya, Bu. Karena ada Fahri sama Nina juga. Kita sama-sama berjuang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, udah lama? Belum, Ri. Tadi saya kesini nganterin makan, terus makan bareng juga sama ibu. Oh, iya. Ya udah, atau dilanjut ya. Ibu mau beres-beres di dapur. Ya, Bu. Ya, muntut. Ya. Gak bareng sole, sedih sih. Tau, tuh si sole kemana. Ri, kayaknya ibu lagi inget sama Bayu terus ya. Oh, iya. Kata ibu kamu gak jadi balik ke kota. Iya. Saya, Teh, mau jagain ibu dulu untuk sementara di sini. Kasian juga ibu lagi pengen ditemenin. Pak, Pak. Itu al-raji, titin. Assalamualaikum. Eh, seolah. Eh, gawat, Teh. Itu anaknya Pak Handoko dijudi ke Mas Andai Kala. Masih, gue bisa di mana, Pak. Kamu tahu di mana? Dari titin lah. Eh, anaknya Pak Handoko ada dua. Namanya Fanny sama Desi. Terakhir hilangnya di taman bermain. Mungkin kalau saya bisa bantuin cari anak-anak yang Pak Handoko, saya bisa dapat informasi mengenai Bayu. Tim, eh... Sehatnya mau minta tolong kamu menemenin ibu di sini gak apa-apa? Boleh. Of course, my prince. Iya, makasih. Eh, yaudah kalau gitu, Sehatnya siap-siap dulu. Sekalian pamit sama ibu ya. Ah, iya. Sofai. Nah, permisi ini. Iya. Nah, di sini nih. Iya, di sini nih, Pak. Mereka tadi ada di sini. Sesuai dengan kesaksian hujang hansip saya. Pak, Pak ini mungkin memang mereka itu beneran masih di sini, Pak. Karena mereka itu pasti bingung. Gak tahu jalan puluhnya kemana, Pak. Iya, Papa harap juga begitu. Fanny! Fanny! Desi! Fanny. Desi, kamu di mana, nak? Fanny! Fanny! Iya, Pak. Fanny! Pak, gimana dong, Pak, kalau anak kita gak bisa ditemuin juga, Pak? Mereka gak bakal jauh, Komah. Ini mereka pasti masih di wilayah desa sini. Jadi kita pasti bisa cari di setiap pelosok. Iya, tapi kok... Kalau misalkan mereka beneran diculik sama Sandekala gimana, Pak? Udah ya, Pak? Mama itu buang pikiran jilai kayak gitu. Kita cari, dan kita berdoa yang terbaik. Pak R.T. Pak, tolong ya, Pak. Tolong bantu saya untuk temuin anak-anak saya, Pak. Siap, Ibu. Saya dan para warga akan bekerja semaksimal mungkin untuk mencari anak, Ibu dan Bapak. Makasih banyak ya, Pak. Sampe-sampe. Yaudah, ayo, ma, kita cari ke tempat lain. Oke. Ya, lanjut, lanjut. Fanny! Desi! Fanny! Fanny! Fanny Desi! Desi! Desi, kamu kemana? Desi! Desi, kamu kemana? Desi! 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 Pak! Kau beri! Desi! 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 Kau beri! Desi! 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 BAYU! Bayu dibawasan, nikah kamu. Apa? Bayu! Bayu! Tidak mungkin. Bayu! Mbak Bayu. Bagaimana ini? Kenapa kami dibawasan, nikah Allah? Setiap anak yang diculik, nikah Allah tidak akan pernah kembali lagi. Bahkan bisa dipastikan, dia sudah mati. BAYU. BAYU! BIL CANG! Maaf, Bu. Tidak, Tidak mau nanya, itu baju anda kecil, bajunya sahab. Ini Tidak punya Bayu. Ibu lagi kangen sama Bayu. Rasa sakitnya Tidak masih kerasa banget. Ya Allah, yang sabar ya, Bu. Di mana ya Bayu sekarang? Maaf Tuan, ada yang mau ketemu dengan Tuan? Kalau nggak penting bilang, saya lagi istirahat. Bah-bahaya Tuan. Suruh dia masuk. Baik. Silahkan. Pak Batara, maaf kalau saya mengganggu. Ada apa? Sudahlah. Duduk, duduk. Saya mau memberi informasi. Kalau Sandi kala kembali menculik anak. Begitulah sifat aslinya. Selalu menculik anak kecil yang masih bermain di luar rumah ketika maghrib. Dan sekarang warga sedang mencari anak itu. Seperti itu, informasi dari Hansit Hujan. Bagi Sandi kala, menculik anak itu bagaikan permainan yang mengasihkan. Menculik sana. Taruh di sana. Ambil sana. Tungguk. Setelah. 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 Setelah답owo. Setelah bentukannya membuat masa yang masih privas. Setelahare.